Intro Apakah kalian tahu bagaimana kondisi sosial di jazirah Arab sebelum kedatangan Rasulullah SAW? Dimana kerudukan kaum wanita hanya sebagai pemuas kaum laki-laki Perbudakan manusia yang hilang hak asesi manusianya Sampai budaya Arab yang tidak mempunyai aturan yang jelas atau kebudayaan yang tidak masuk akal bagi kita Di video kali ini kita akan membahas lebih jauh bagaimana kondisi sosial di jazirah Arab Sebelum kedatangan Rasulullah SAW Intro Pada masa lalu hak kaum wanita di jazirah Arab tidak diakui Mereka tertindas dikepiri oleh kaum adat yang buruk Ketika seorang bayi perempuan lahir, wajah sang ayah murung Dilanda kesedihan yang sangat mendalam Mengapa? Karena sang ayah harus mengubur hidup-hidup bayi tersebut Sang ayah harus membunuh anaknya dengan cara membenamkan wajah bayi perempuannya itu ke dalam gundukan tanah Dalam hal pernikahan, kaum wanita juga disolimi Ketika seorang wanita dinikahkan oleh walinya, dia tidak memiliki hak untuk memberikan alasan atau penolakan Sang suami dapat menceraikannya kapanpun, kemudian merujuknya, lalu menelaknya lagi, kemudian merujuknya lagi, dan terus begitu sampai waktu yang tidak ditentukan Dia tidak mempunyai kekuatan apapun kecuali menunggu dan pasrah Lalu ketika dia ditinggal mati suaminya, anak-anak dirinya dan saudara-saudara suaminya ikut mengambil jatah warisan Dia juga ditahan oleh keluarga suaminya, lalu mereka memperlakukannya seperti pembantu Saat seorang wanita ikut berdagang di pasar bersama suami dan kerapatnya, dia tidak boleh makan dan minum bersama Dia baru diisinkan makan setelah mereka meninggalkan hidangan mereka Status wanita pada masa itu hanyalah sebagai pemuas kaum laki-laki Sebaliknya, kaum laki-laki memperlakukan wanita secara kasar, solim, dan angkuh Perbudakan telah dipraktikan oleh Imperium Romawi dan lainnya tanpa ada yang menentangnya Para pemeluk Yahudi membuat sistem perbudakan sesuai dengan asumsi mereka yang sesat atas ajaran-ajaran Taurot Juga para pemeluk Nasrani yang menerapkan sistem perbudakan berdasarkan surat Paulus yang pernah dikirimkan kepada penduduk Ufzus Isi surat tersebut berbunyi Wahai para budak, taatlah kalian kepada Tuhan kalian dengan penuh rasa takut dan gentar Bukan pengabdian yang terlihat di pelukuk mata saja Baiknya seorang yang suka terhadap orang lain Akan tetapi, praktikanlah sebagaimana kalian menjadi budaknya Isa Al-Masih Begitu juga masyarakat Arab mereka memperbudak manusia dengan sabatan pedangnya Mereka menjadikannya sebagai budak karena kalah perang Tidak ada seorang pun yang mencerahkan sistem perbudakan dalam hal pekerjaan Terkadang budak dipaksa melayani lelaki hidung belang Lalu upahnya diserahkan kepada tuannya Seseorang yang berstatus budak dibekerjakan secara kasar seperti binatang Anehnya, mereka yang berstatus budak tidak pernah mengelak dan menentang perlakuannya tersebut Sebagaimana mereka mau menentang Sementara mereka juga menyadari bahwa sistem perbudakan menjadi bagian dari integritas kehidupan dan alam mereka Kehidupan antara kabilah dan suku dibisahkan oleh sahara cajira Arab yang luas Aturan kehidupan sosial yang mereka buat rentan berpecahan Orang-orang Arab tidak mengenal kelompok lain kecuali kabilahnya sendiri Pergerakan yang mereka usung berbau fanatisme kesukuan yang berlebihan Mereka ikut berdamai jika kabilahnya mengajak berdamai dengan kabilah lain Dan mereka pun ikut berperang jika kabilahnya berperang dengan kabilah lain Mereka mudah sekali menumpahkan darah hanya karena masalah sepele Jika sampai terjadi peperangan, situasinya menjadi tidak terkendali Sangat sadis dan sulit dihentikan Sehingga dapat memakan korban dalam jumlah ribuan Ikatan pernikahan yang terjalin antara seorang laki-laki dan wanita adalah atas dasar isin dari walinya Seorang wanita tidak memiliki hak untuk menolak kemauan walinya Selain ikatan pernikahan, ada juga ikatan yang terjalin antara laki-laki dan wanita Ikatan tersebut berupa ikatan pelacuran, sandatawa, persinaan, dan hal-hal tercerlayak lainnya Persinaan di tanah Arab sangat merajalela dan menjadi hal yang lumrah Sehingga mereka tak lagi merasa malu melakukannya Namun, ada di antara golongan dari kalangan terhormat tidak terjerumus ke dalam perbuatan kotor tersebut Buk Hori mengklasifikasikan ada empat ikatan yang terjalin antara seorang laki-laki dan wanita pada masa jahiliah Yang pertama, nikah seperti zaman sekarang ini Yaitu pihak laki-laki datang ke pihak wali perempuan atau langsung ke pihak perempuannya Lalu dia memberinya mas kawin dan menikahinya Yang kedua, seorang laki-laki berkata kepada istrinya Jika kamu suci dari haidmu, pergilah ke laki-laki lain dan mintalah kepadanya agar menjimak kamu Setelah itu, sang suami melepaskan dia dan tidak menyentuhnya Sampai diketahui dia benar-benar hamil dari laki-laki itu atau tidak Yang ketiga, sekelombok orang yang jumlahnya kurang dari 10 datang menjimak wanita Lalu ketika dia hamil dan melahirkan, dia pergi menemui mereka dan menyerahkan anaknya kepada mereka Lalu dia memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi ayah dari anak tersebut Dan laki-laki yang dia pilih tidak boleh menolak apa yang dikatakan wanita itu Yang keempat, ada sekelombok orang sepakat untuk menjimak seorang wanita Dia tidak boleh menolak mereka dan biasanya wanita itu memasang tanda di pintu rumahnya Tanda itu menunjukkan bahwa siapapun boleh menjimak penghuninya Lalu ketika dia hamil dan melahirkan, mereka sepakat untuk menentukan siapa babak dari anak tersebut Selain empat model tersebut, ada satu hal lagi Yaitu ikatan antara laki-laki dan wanita yang didasarkan pada mata pedang atau ujung tombak Artinya, ketika kaum wanita menjadi bagian dari harta rampasan perang Maka pihak yang menang boleh menjimak wanita-wanita tahanannya Pada masa Zahiliyah, penduduk Arab banyak memperhatikan poligami Mereka boleh mengawini wanita lebih dari satu dan tidak ada aturan serta patasannya Baik dari segi jumlah maupun dari garis keturunan Setelah itu, datanglah Islam yang mengatur pernikahan berdasarkan norma-norma islami Bagaimana terdapat pada surah An-Nisa ayat 3, 22, dan 23 Status orang yang merdeka lebih baik daripada budak Mereka menganggap menjadi budak merupakan malapetaka tersendiri Suatu hari di kota Mekah Matahari begitu semangat memanggang setiap jengkel tanah Sebuah kerumunan orang terlihat di sudut kota Gaduh, riuh, mereka berjingkak-jingkrak Kedirangan diiringi teriakan keras Tidak peduli dengan panas yang ian membara Membakar ubun-ubun kepala Siang itu, mereka sedang mengundinasi melalui sebuah permainan Alat yang digunakan bernama Islam Batang anak panah yang tidak ada bulunya Ada 3 batang anak panah Anak panah pertama ditulisi iya Anak panah kedua dibubuhi kata tidak Dan anak panah ketiga tanpa tulisan apapun Jika yang keluar anak panah yang ditulisi iya Mereka akan melaksanakan pekerjaan yang telah direcanakan Jika yang muncul anak panah yang ditulisi tidak Mereka akan menunda hingga tahun berikutnya Namun, jika yang keluar adalah anak panah yang tidak ada tulisannya Kemudian akan diulang Ini adalah kebiasaan orang Arab jahiliyah di masa itu Saat akan melakukan acara pernikahan atau perjalanan Mereka mengundinya dengan menggunakan ketiga anak panah itu Kebiasaan itu telah menjadi budaya yang diwarisi secara turun-temurun Aslam adalah satu diantara sekian banyak perilaku jahiliyah di masa itu Tepat pada abad kelima saat bangsa Arab mengalami kemunduran Selain aslam, mereka menjadikan pebatuan sebagai sesembahan Batu yang bentuknya bagus akan dijadikan sebagai Tuhan yang mereka sembah Namun, ketika menemukan batu lain yang lebih bagus Mereka pun mengganti batu yang lama dengan batu yang baru Dan begitu seterusnya Hadis Riwayat Bukhari Tahayul dan Gurofat menjadi bagian dari tradisi kehidupan mereka Paranormal dan ahli tenung memiliki fungsi sosial yang dominan dalam masyarakat Mereka menjadi tempat meminta pendapat untuk memutuskan urusan-urusan agama Menariknya, pada saat yang sama Mereka juga masih melalukukan tuntunan agama yang diwarisi nenek moyang mereka Nabi Ibrahim Mereka menghormati Ka'bah Melakukan tawaf, melaksanakan haji dan umroh Wukuf di Arofah, menginap di Musdalifah, dan berkurban Namun, ada tambahan baru dalam pelaksanakannya Misalnya, mereka tak mau wukuf di Arofah Kata mereka Kami adalah anak keturunan Ibrahim dan duduk tanah suci Penguasa Ka'bah dan penghuni Makkah Tak seorang pun dari bangsa Arab Yang memiliki hak dan gedudukan seperti kami Karena itu, tidak selayaknya bagi kami untuk keluar dari tanah suci Contoh lainnya adalah Mereka mengucapkan talbiah yang menyukutukan Allah Aku memenuhi panggilanmu ya Allah Aku memenuhi panggilanmu Tidak ada sekutu bagimu Kecuali satu sekutumu Engkau memilikinya dan apa yang ia miliki Talbiah ini aneh Di satu sisi mereka mengakui Allah Tetapi di saat yang sama Mereka menyertakan perhala-perhala sebagai sekutunya Dan menjadikan kepemilikan atas perhala-perhala tersebut kepadanya Tak heran, dikala itu sekeliling Ka'bah banyak perhala Orang pertama yang melakukannya itu adalah Amru bin Luhai Pemimpin Bani Kusa'ah seperti yang diwariskan oleh muslim Kisahnya bermula saat Amru berkunjung ke Syam Di sana ia berjumpa dengan kabilah Amalik di Mu'ad Salah satu wilayah Al-Balko yang menyembah perhala Mereka mengatakan kepada Amru bahwa perhala-perhala itu dapat menurunkan hujan dan pertolongan Amru mempercayainya Ia pun meminta satu perhala untuk dibawa pulang Kabilah Amalik memberikan sebuah perhala bernama Hubal Amru membawa Hubal ke Mekah dan mengenalkannya kepada penuduk Ia meminta mereka untuk menyembah dan memuja Hubal di berhala Penuduk Mekah menuruti perintah Amru Karena ia penguasa yang disegani Sejak itulah tradisi menuhankan berhala tertanam di penuduk Mekah dan Jazira Arab Di Jazira Arab terdapat banyak rumah berhala khusus Mereka memulayakannya sama seperti Ka'bah Di rumah tersebut mereka mengadakan persembahan, bertawaf, dan menyembeli hewan kurban Di Jazira Arab juga berkembang penyembahan pada bintang dan planet Ritual itu banyak dilakukan di Haran, Bahrain, dan beberapa wilayah pedalaman Di Mekah ada seorang penyembah bintang bernama Abu Qabshah Bintang yang disembahnya bernama Sha'ra Ia menyebarkan ajarannya di kalangan bangsa Kuroish Dan diikuti orang-orang dari kabilah Lokam, Kusya'ah, dan sebagian kecil dari Kuroish Selain menyembah berhala, kebiasaan buruk yang lain adalah bermain judi Berilaku ini menjadi bagian dari adat penuduk Mekah To'if, San'a, Hacar, Yatsrib, Dumatul Jandal, dan kota-kota yang lain Mereka juga biasa meminum homer atau minuman keras Adat ini biasa dilakukan oleh penuduk kota dari kalangan orang-orang kaya, pejabat, sesterawan, dan jeniman Kaum wanitanya juga memiliki kebiasaan buruk Dengan jengaja, mereka keluar rumah dengan memperlihatkan keindahan bentuk tubuhnya Saat berjalan di depan kaum laki-laki, secara atraktif mereka melengkok-lengkokkan badannya seakan-akan sedang menawarkan diri Melihat aksi tersebut, tentu saja mata kaum laki-laki tidak berketip Kelakuan genis yang tidak bermoral, itu menjadi tontonan sehari-hari di Mekah Kaum laki-laki seolah mendapat petunjukan gratis dengan aksi tersebut Ada cerita menarik terkait perilaku jahiliah bangsa Arab Suatu hari, Sa'bin bin Abdullah sedang sibuk memahat patung berhala yang akan disembahnya Tidak lama, patung itu terbentuk, wujudnya mirip manusia Ada kepala, mata, hidung, tangan, dan lainnya Sa'bin dengan seksama memperhatikan hasil karya itu Lalu, ia ambil bejana berisi air susu kental Ia arahkan bejana ke lubang hidung patung dengan maksud agar susunya dihirup Sang patung tentu saja tak pernah bisa menghirup karena tak bernyawa Kemudian, Sa'ib menyeramkan air susu ke tubuh patung Biur, biur, biur Patung itu basah kuyuk Selang beberapa saat, datang seekor anjing menghanggiri patung itu Hidungnya mengendus-endus seluruh bagian tubuh patung Lidahnya diselurkan Dan apa yang terjadi? Anjing itu menjilati seluruh bagian patung Setelah puas, anjing tersebut mengangkat satu kakinya Dan mengincingi patung yang dijadikan Tuhan oleh Sa'ib Lain lagi dengan kaum Bani Hanifah Patung yang mereka buat bukan dari kayu atau batu Tetapi tepung terigu Tradisi ini telah berlangsung selama berapa tabat Sampailah saat kaum ini diterpa bencana kelaparan Panen kagal Tak ada lagi pangan yang dapat dimakan Yang tersisa hanya tepung terigu yang berwujud patung Karena perut tak bisa diajak kompromi Mereka pun beramai-ramai memakan patung tersebut Tak ada rotan, akar pun jadi Tak ada makanan, Tuhan pun jadi Mungkin begitu yang ada di benak mereka Sisi positif bangsa Arab pada zaman Zahiliyah Lazimnya sebuah bangsa Sebabrok apapun budaya mereka Pasti terselip berilaku positif Begitu pula dengan bangsa Arab Apa saja itu? Yaitu yang pertama Mereka dikenal sebagai bangsa jujur dalam perkataan Yang kedua Mereka sangat menghormati tamu Yang ketiga Selalu menepati janji dan tidak pernah mengingkarinya Yang keempat Berani Tangguh Pantang menyerah Dan pantang direndahkan Itulah karakter yang dimiliki bangsa Arab Baik laki-laki maupun wanita Hal ini dapat dilihat dari sahir dan kisah-kisah tentang mereka Yang kelima Menghormati bulan-bulan haram Tau suci Meski mereka sebelumnya banyak berbuat kejahatan Yang keenam Haram menikahi ibu atau putri sendiri Yang ketujuh Selalu berkumur setiap saat Dan juga membersihkan hidung Yang kedelapan Bersiwak Beristinja Memotong kuku Dan mencabut bulu ketiak Yang kesembilan Anak yang laki-laki Dihitan Dan perempuan Dipotong sedikit Yang terakhir Sepuluh Pencuri Mendapat hukuman Potong tangan Bagian kanan Begitulah kondisi sosial Di bangsa Arab Pada saman jahiliyah Sebelum kedatangan Rasulullah S.A.W. Di part kali ini Ada banyak pelajaran yang kita ambil Dari bagaimana kita memperlakukan seorang wanita Memberikan hak asesik manusia Hingga kita jangan sampai terterumus Untuk mengundi nasib Kepada hal-hal yang tidak berguna Yang terakhir Ambillah sisi positifnya Dari suatu bangsa Meskipun bangsa tersebut Memiliki kebiasaan yang buruk Jangan lupa like Share Subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan Video update dari saya Sampai jumpa di part selanjutnya